Intro Shalom, salam jumpa dari Universitas Advent Indonesia yang berada di Bandung. Kami dari bidang akademik melaporkan kabar gembira di mana akreditasi Fakultas Ilmu Keperawatan Program Studi D3 baru saja selesai dari hari Senin sampai hari Rabu ini. Dan dengan adanya akreditasi ini kami yakin akan lebih meningkatkan mutu pelayanan serta dalam bidang akademik dalam melayani masiswa kami dimulai tahun ajaran ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Ibu Kajur dan semua dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan yang sudah bekerja sama di dalam mewujudkan dan melakukan akreditasi ini. Sehingga kami sangat berharap akreditasi akan membawa dampak yang lebih positif untuk mahasiswa kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Intro Pesan-pesan saya dalam proses akreditasi ini sungguh menyenangkan. Jadi semua staff dan karyawan di sini, dosen-dosen, tendik dan seluruh pengelola sungguh ramah dan sungguh siap dalam melaksanakan akreditasi sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar, tidak perlu waktu berlama-lama. Itu saja dari saya dan semangat untuk terus meningkatkan mutu di Prodi maupun di tingkat Fakultas dan di Universitas. Semangat! Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asesor Lampetekes, Dr. Maria Suryani dan juga Dr. Nur Hamim yang sudah datang ke kampus untuk melakukan asesmen lapangan pada saat akreditasi khususnya di Prodi D3. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, tim yang terlibat di dalam mensukseskan kegiatan ini dan juga untuk semua staff dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga agar tersuksesnya acara ini. Harapannya kiranya saran-saran yang sudah diberikan dapat meningkatkan kualitas khususnya di program studi ilmu keperawatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di Universitas Advent Indonesia, salah satunya program studinya adalah Diplomatika Keperawatan. Dalam masa akreditasi ini saya kira sudah cukup bagus, cukup baik. Kemudian seluruh dosen juga bekerja dengan maksimal. Muto yang ingin dicapai saya kira juga sudah cukup baik, sehingga kami berharap mungkin bisa ada banyak anak bangsa untuk bisa melanjutkan kuliah di Universitas Advent Indonesia, khususnya program studi Diplomatika Keperawatan. Kesan saya sebagai asesor bahwa program studi ini mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan mutu yang akan diciptakannya, sehingga kami berharap juga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para kemangku kepentingan, khususnya para pimpinan di Universitas Advent Indonesia dapat menjadi lebih baik dan mutu kuliah tinggi termasuk hasil agitasi bisa sesuai harapan dengan apa cita-cita dari Universitas Advent Indonesia khususnya program studi Diplomatika Keperawatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.